Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada Kembali di IIP Channel bersama saya IIP Wijayanto Kali ini kita akan membahas tema Solat dua rokaat dengan pahala Seperti pahala umroh dan haji yang sempurna Oke, jadi saya mengambil gambar ini pagi hari ya Jadi di luar bunyi suara ayam berkokok dan lain-lain Semoga suara saya tetap bisa didengarkan dengan cernih ya Jadi menunaikan ibadah haji ke Baitullah itu adalah salah satu rukun Islam ya Dan tentu menjadi cita-cita serta mimpi dari setiap umat Islam ya Menunaikan ibadah haji ke Baitullah bila mampu ya Jadi mampu di sini aspek pembiayaan, aspek kesehatan, dan lain-lain Sudah punya biaya, sudah siap untuk berangkat Daftarnya sudah masuk Tapi ternyata situasi pandemi tidak memungkinkan untuk berangkat Nah, maka bagi orang yang memang mencari pahala Salah satu solusinya adalah mengerjakan sholat sunat ini Jadi sholat sunat apa yang dikerjakan hanya dua rukaan Tetapi memiliki nilai pahala yang sedemikian tingginya Ya, yakni sholat sunat isrok Atau sebagian lagi menyebutnya sebagai sholat sunat suruk ya Sholat sunat yang dikerjakan di waktu pagi hari Jadi yang pertama kali menyebut istilah sholat isrok ini adalah sahabat Ibnu Abbas ya Jadi di dalam surat surat ayat yang ke-18 dijelaskan Yusabihna bil asiyi wal isrok Ya, mereka pun bertasbih di petang dan waktu isrok Atau waktu pagi Thumma kola Ibni Abbas Hazihi sholatul isrok Ibnu Abbas menyebutnya sebagai sholat isrok Ya, atau sholat yang dikerjakan di waktu pagi ya Nah, jadi keterangan tentang begitu besarnya Pahala dari sholat sunat isrok ini Bisa kita lihat di dalam sebuah hadis ya Di sana dijelaskan Man sholal khadata fi jama'atin Thumma qa'ada Yaskurallaha hatta Tatlu'as samsu Thumma sholal rak'atayni Kanat selahu Ka'ajri hajjatin wa umratin Kola Qola Rasulullah s.a.w. tamatin tamatin tamah Barang siapa melaksanakan sholat subuh secara berjamaah Lalu ia duduk sambil berzikir pada Allah Hingga matahari terbit Kemudian ia melaksanakan sholat dua rokaat Maka ia seperti memperoleh pahala haji dan umroh Dan beliau Rasulullah s.a.w. bersabda Pahala yang sempurna Sempurna dan sempurna Ya Nah jadi Bagaimana tata cara pelaksanaan sholat isrok ini ya Jadi sebenarnya sholat isrok ini dengan sholat duha sama ya Tetapi khusus untuk sholat isrok Itu dikerjakannya pada waktu duha yang pertama Jadi kapan waktu duha yang pertama Waktu duha yang pertama itu jaraknya kurang lebih 15-20 menit Dari terbitnya matahari Jadi kalau matahari terbit Biarkan aku tunggu sebentar sampai naik sedikit Ya jadi kurang lebih jaraknya 15-20 menit dari terbitnya matahari Itu waktu duha yang pertama Nah antara sholat subuh berjamaah Sampai kemudian masuknya waktu duha yang pertama tadi Yang bersangkutan tidak bergeser dari tempat duduknya Ya jadi dia duduk saja Kemudian dia berzikir ya Sampai masuknya waktu duha yang pertama Zikir itu bisa macam-macam kan Bisa Bertasbih Bisa bertahmid Macam-macam zikrullah yang bisa kita kerjakan Termasuk juga Membaca Al-Quran ya Yang pasti dari selesainya sholat subuh berjamaah Sampai masuk waktu duha yang pertama tadi Dia tidak tidur ya Kalaupun misal buang angin ya Artinya wudunya batal Maka yang dia lakukan ya mengambil air wudu kembali Ya dan melanjutkan zikirnya Sampai masuknya waktu duha yang pertama Kalau sudah masuk waktu duha yang pertama tadi Dia kemudian mengerjakan sholat sunat dua rokaat Maka dia sudah disebut mengerjakan sholat isrok Ya Jadi kalau ada yang bertanya Apakah sholat isrok itu sama dengan sholat duha Sebenarnya sama ya Cuma yang membedakan waktu sholat duha lebih panjang Sementara waktu sholat isrok itu dikerjakan Pada waktu duha yang pertama ya Dan jumlahnya adalah dua rokaat ya Jadi demikian Semoga kita bisa memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya ya Dan semoga ibadah kita menjadi ibadah yang berkah Demikian semoga bermanfaat Wallahu'ala missawabillahi taufiq wal hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!